Halo everyone, hari ini kita mau tes alat audio yaitu tipe Boya WM8 Pro K2 ini dua channel dia, ini ada untuk di kamera yang dua antena ini satu antena mic satunya, ini mic keduanya masing-masing satu ini, ini bisa pakai headset, ini untuk mic nya, ini untuk earphone nya, ini on off disini ada untuk merubah channel atau frekuensi, pakai dua baterai, masing-masing dua baterai jadi ketiganya menggunakan enam baterai, harga baru kurang lebih 2.600.000an dapat kabel jack 3.5 untuk kamera, dua mikrofon, ini dua mikrofon, ini colokan besar untuk tipe kamera-kamera XLR masih bisa digunakan seperti Sony NX100, dapat bonus filter busanya untuk mic nya, gitu aja kelengkapannya kita akan langsung coba, kalau merubah frekuensinya mudah aja, tinggal tekan huruf min dan plus nya secara bersamaan kalian bisa merubah frekuensinya, takutnya kalau kalian kerja atau menggunakan ini di tempat yang banyak sinyal-sinyal gak jelas sinyal-sinyal HT, radio atau apapun, nanti mengganggu, bisa storing hasilnya, jadi kalian bisa merubah frekuensinya frekuensinya sampai 48 channel, kalau tidak salah 48 channel di kertasnya nah nanti langsung aja kita coba, langsung akan saya coba di EOS M50, bagaimana apakah suaranya bagus kalau bagus kan bisa buat kalian nge-vlog atau apapun yang membutuhkan audio clip-on, wireless ya dan jaraknya kita coba dulu nanti apakah cukup jauh ikuti terus video ini sampai selesai, kita akan langsung aja coba, tidak usah berpanjang lobar pasti kalian penasaran dengan hasil suaranya aja, yang lain-lainnya bisa dipelajarin sendiri oke, ini adalah hasil suara dari Boya WM8 bagaimana hasilnya, satunya yang menggunakan mic-nya ada di ujung sana, lumayan jauh, ini kurang lebih sudah ada 10 meter gimana Beb? apa? apa menu buka puasa sore kita hari ini? kamu maunya apa sayang? kita bikin pisang keju lagi ya pisang keju boleh-boleh kamu ngapain disitu? aku nahan pipis kasian guys, telannya dari tadi nahan kencing dari jam 7 sampai sekarang ini sudah hampir 15 meter lupa nggak bawa headset ini suaranya hilang atau nggak tahu nanti kita cek setelah editing lupa bawa headset nanti Beb ngomong lagi aku mau bacain pantun ya gimana keadaanmu disitu baik-baik aja i'm fine masih kuat nahan lapar? yes i'm strong ini satunya mic-nya saya pakai sendiri satunya dipakai si talent di ujung sana siapa tahu kalian mau pakai mic ini buat nge-prank nah inilah hasil suaranya dari Boya WM8 ini udah jauh banget nih tuh di ujung sana baju merah ngomong lagi Beb aku bacain pantun ya buat kamu pulang sekarang nggak nanti apa? pulang sekarang nggak nanti sekarang dong udah nggak tahan ini jauh sudah hampir 20 meter lebih 25 meter lebih sama banget ya Allah kenapa kamu pegang perut lapar kah? apa? kenapa kamu pegang perut lapar kah? ini antara dua lapar dan pipis atau? gimana suaranya apakah masih jelas? kalian dengarkan sendiri ini makin jauh sudah hampir 30 meter lebih dengan mic yang satu mic yang satunya saya pakai sendiri channel satu dan channel dua receiver-nya yang di kameranya saya tancap di M50 jadi ini tak kombinasi dengan M50 ngomong lagi ada banyak pria yang tampan yang agak nyari pulang sekarang kah? iya sekarang pulang ini jauh sekali ini sudah hampir 35 meter lebih kembak kembak besok gimana kita ke palaran? iya besok kita mau ke palaran rencana emang buat apa kalian? kita mau buat pental persiapan untuk lebaran karena pental itu adalah makanan yang sangat khas di lebaran pental ayam atau pental daging guys? iyalah masanya pentalnya nggak pakai daging nah itu mic satunya sama itu yang baju merah kasihan dia kandung gemihnya udah mulai meledak kayak nahan kencing dari subuh gimana bro masih aman? nah gimana debay? tuh debaynya udah pengen pipis ini cukup ya ini adalah obrolan menggunakan mic wireless clip-on Boya WM8 8 ini mic-nya kayaknya ini mati deh lebih dari kilometer nyala nyala mati kok bisanya mati ini begini doang nggak ada oh hidup oh hidup namanya hidup nah ini mic-nya dua-duanya mic sobat nah satunya di leher saya dan satunya di mbak yang satu ini tes-tes kontrol-kontrol padahal mic-nya ada di leher dia ngomongnya di situ guys dia sedikit mabuk copy di copy nah ini kalau kalau kita berkomunikasi berdekatan ini anu ya apa sih namanya tuh ini mic clip-on ya kalau di acara-acara TV itu ya menggunakan mic seperti ini ini apa namanya? ini mereknya Boya WM8 bukan kalau yang begini oh HT itu namanya HT oh ini yang dipakai artis ya betul yang dipakai di belakang gitu betul terus kita ngomongnya gini ya cuma beda kalau yang dipakai-pakai di TV itu mungkin yang lebih mahal tapi kalau dipakai artis itu dilakban nih kan dalam baju nggak kayak gini iya mic-nya nggak ada busanya jadi lebih bagus nggak kelihatan kalau ini kelihatan ada juga sih alatnya yang untuk ditempel di dada supaya nggak nongol seperti ini kalau review makeup tuh kayak gini ini guys aku pakai ini krim ini nah gimana sobat suaranya kalian dengerin sendiri ini adalah hasil suara dari mic WM8 wireless 2 channel harganya baru kurang lebih 2.800.000 sekarang ada yang 24 juga ada yang 25 tergantung kalian pilih yang penting yang original 1 biji 1 piece 3 perangkat ini 1 set WM8 kurang lebih harganya segitu oke sampai disini dulu ini adalah suara dari mic tersebut jangan lupa like dan subscribe aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan supaya tidak ketinggalan info-info dari kita sederhana aja hari ini kita tunggu nanti job untuk wedding dan lain-lain menggunakan mic ini nanti kita upload lagi di youtube kita pulang kenapa kamu muap terus ngantuk kan ini puasa pak oke bye bye kita puasa sudah haus ini sudah hampir jam 10 saatnya tidur pulang sampai ketemu di video selanjutnya oke sobat ini sesi pertama kita sudah selesai jadi kita mau lanjut ganti ke baju dayaknya kita sudah mulai menghindar dari terik matahari karena kita sudah kelihatan kusam-kusam oke bos coklat fotografi hari ini klien dari mana? hari ini kliennya kalau yang cowok kak James namanya itu dari Malinau nah kalau kak Serah ini kakak dari Malinau juga kak Serah? oh iya jadi mereka dari Malinau semuanya jadi jauh-jauh ke sini kita tadi sempat ada drama sih tapi off the record deh kayaknya tadi dramanya gara-gara Corona jadi kita agak kesulitan cari tempat untungnya kita dapat jalan tikus ya bukan jalan tikus manusia juga lewat kita akhirnya sampai juga ke pantai tujuan sampai juga kita ke sini jadi ini sudah sesi yang kedua yang di pantai ini tadi itu sudah pakai baju gaun jadi sudah kita tes ini foto sama kakak Anto yaitu kameranya apa aja kak? hari ini kita menggunakan kamera Canon kamera kesayangan 6D Mark 1 dan 6D Mark 2 lensa andalan kita hari ini menggunakan cukup banyak varian lensa dari VIG wide sampai 17-40 dan sampai 24-70 coy iya sip kalau hasilnya tadi nanti bisa dilihat lah cuman kalau saya tadi lihat bagus lebih warnanya lebih kayak di mark tuh kayaknya kayaknya kalau dilihat di LCD kamera sih 6D Mark 2 lebih oke iya cuman kita belum tahu nanti kalau di komputer sama hasil dia kalau sudah di retouch kan biasanya kelihatan tuh dari mentahannya bagaimana perubahannya jadi kalau semakin tinggi kualitas kameranya itu biasanya semakin minim tingkat kerusakan foto itu kan kalau udah di edit agak-agak rusak sedikit sebenarnya tapi kalau ini nah nanti kita lihat di komputer gimana itu dia kameranya di kameranya coy tapi kalau saya ada dikoreksi tolong dikoreksi ya saya ini gak terlalu jago moto juga pokoknya pokoknya kalau coklat nih jangan diragukan lah buka aja IG nya coklat fotografi Indonesia nanti sampai di follow ya youtube nya juga sebentar lagi ada jangan lupa di subscribe betul di subscribe nanti youtube kita